Dan bagaimana perayaan Natal saat ini? Sudah ada rekan kami, Bayu Pradana di Gereja Katedral Jakarta. Bayu, apakah rangkaian ibadah masih berlangsung di sana? Ya, Alisa sebelumnya izinkan kami mengucapkan selamat hari Raya Natal bagi Anda, pemirsa E-News yang merayakannya. Dan baru saja bisa Natal di Gereja Katedral Jakarta. Untuk sesi pertama ini selesai digelar. Dan pada misal sesi pertama ini, tadi dipimpin langsung oleh Uskup Agung yang memang tadi juga langsung hadir di tengah-tengah umat Katolik yang merayakan Hari Natal di Gereja Katedral Jakarta. Memang seperti yang Alisa tadi informasikan, ada sejumlah perbedaan kalau kita bandingkan dengan Hari Raya Natal di Gereja Katedral Jakarta 2020 lalu. Dimana 2021 ini, Gereja Katedral ini sudah menaikkan kapasitas dari umat Katolik yang ingin menggelar atau melaksanakan Misa Natal langsung di Gereja Katedral. Kalau sebelumnya, hanya 20% kapasitas yang dilakukan di Gereja Katedral ini. Pada tahun 2021 ini, ini sudah naik kembali, yaitu menjadi 40%. Meski demikian, nantinya ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Dimana tadi sesi pertama sudah selesai dilakukan, yaitu dilakukan dengan sistem hibrida, yaitu gabungan antara daring dan juga luring. Arlistana juga pemirsa. Nanti untuk sesi kedua ini akan dilaksanakan pada siang ini pada pukul 11 siang. Dimana sesi kedua ini akan dilakukan secara daring saja. Dan sesi ketiga nantinya akan digelar kembali pada pukul 5 sore. Yang nantinya akan kembali digelar secara hibrida, yaitu daring dan juga luring. Memang tema kali ini Gereja Katedral mengusung tema yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Ini tentunya menjadi pesan penting yang juga tadi disampaikan oleh Uskup Agung, yaitu Uskup Ignatius. Yang dimana disampaikan bahwa momen Natal kali ini, ini diharapkan umat, seluruh umat Kristiani ini bisa memupuk persaudaraan di Indonesia. Tentunya ini tidak luput dari kondisi Indonesia yang masih melawan pandemi COVID-19 saat ini. Uskup juga menegaskan dengan adanya persaudaraan satu sama lain dan juga toleransi satu sama lain. Ini nantinya juga bisa memperkuat Indonesia untuk memerangi COVID-19. Sementara itu juga selain dilaksanakan sebanyak tiga sif juga misah Natal di Gereja Katedral ini juga dibagi di tiga tempat. Selain di ruangan utama Gereja Katedral, juga dilakukan atau digelar juga di aula atas Gereja Katedral dan juga Plaza Maria. Dan memang sejak malam Natal kemarin penjagaan telah dilakukan oleh tim gabungan dan memang bersyukur seluruh rangkaian sampai saat ini masih berjalan dengan lancar. Uniknya selain tim gabungan TNI Polri yang berjaga juga ada sejumlah relawan yang sudah bersiap di jalanan tadi untuk membantu para umat Katolik yang ingin melakukan misah Natal. Dikarenakan memang wilayah istiqlal yang dijadikan tiga kantung parkir bagi umat yang melakukan misah Natal kali ini. Dan memang bahu-membahu mereka lakukan untuk membantu berjalannya misah Natal kali ini di Gereja Katedral dan menjamin misah bisa berjalan dengan lancar. Arlista. Baik, terima kasih banyak Bayu Pradana. Nah, laporan Anda langsung dari Gereja Katedral dan semoga untuk sif misah selanjutnya ini dapat berjalan dengan lancar seperti sif pertama. Terima kasih banyak Bayu. Terima kasih banyak.